Intro Shalom, Sudaraku yang dikasih Kristus Kita bertemu kembali hari ini Untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan Sebaiknya kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Menyertai kamu Amin Jemaat yang dikasih Kristus Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini Diangkat dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 20 Demikian firman Tuhan Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap Tetapi dunia akan bergembira Kamu akan berdukacita Tetapi dukacitamu akan berubah menjadi sukacita Demikian firman Tuhan Diubahnya dukacita menjadi sukacita Sudaraku Mengapa ada penderitaan terhadap yang tidak bersalah? Mengapa ada rasa sakit yang tidak perlu? Mengapa kebahagiaan begitu sulit dipahami? Mengapa persoalan yang ku hadapi tidak pernah selesai? Pertanyaan ini sering terjadi di dalam kehidupan manusia Pertanyaan-pertanyaan ini Bukan hanya tentang apa yang terjadi di dunia di sekitar kita Pertanyaan yang kita dengarkan tadi Juga adalah Tentang apa yang terjadi dalam hidup kita Dan kepada mereka yang kita cintai dan sayang Jadi Pertanyaan-pertanyaan ini Menyangkut keluarga kita Pernikahan kita Pasangan kita Orang tua kita Anak-anak kita Pekerjaan kita Teman-teman kita Banyak hal yang menyangkut di sekitar kita Singkatnya Kita menghadapi Kesedihan Dan penderitaan Dalam hidup ini Dan itu dapat Menambah kesedihan kita Ketika Yesus berkata dalam Injil Sesungguhnya Kamu akan menangis dan meratap Tetapi dunia akan bergembira Namun Penghiburan kita adalah Bahwa Yesus Tidak mengakhirinya di sana Dia melanjutkan Dengan mengatakan Bahwa kesedihan kita Akan berubah menjadi sukacita Dan bahwa Sukacita kita Tidak dapat diambil Oleh siapapun dari kita Ini adalah hal Yang pasti dari ucapan Yesus Jangan ada seorang pun kita Jangan ada seorang pun kita meragukan Tuhan Untuk menjawab di tengah kesedihan Dan penderitaan kita Jangan larut dengan kesedihan Dan penderitaan Karena dengan demikian Itu akan semakin Melemahkan fisik Dan juga bahkan iman kita Kita pun akan dapat semakin Dan akan membuat kita semakin jauh dari Kristus Marilah kita memohon kepada Tuhan Untuk harapan yang penuh sukacita Dengan menunggu jawaban Tuhan Indah pada waktunya Amin Kami menyembahmu Tuhan Yesus Kristus Atas hari baru yang kau berikan Atas kesempatan baru Yang kau berikan untuk kami Menjadi lebih baik hari ini Kami menyerahkan langkah kehidupan kami Selanjutnya Agar setiap waktu ke depannya Engkau akan selalu menyertai kami Melindungi Serta menjagai kemanapun kami Berjalan melangkah Ya Tuhan Kami berdoa untuk jemaatmu Khususnya yang lansia Kerana Tuhan beri kekuatan kepada orang tua kami Untuk dapat menjalankan hari-hari Yang masih Tuhan berikan kepada mereka Bagi mereka yang sedang sakit Tuhan berikan kesabaran Kepada mereka Untuk tetap Meminta Kekuatan Di dalam menghadapi sakit yang mereka Dirita saat ini Hingga nantinya Tuhan memberikan yang terbaik Buat mereka Ya Tuhan Hanya Engkau lah yang kami andalkan Untuk kami bisa menjadikan hidup kami ini Bantu kami di tengah-tengah Ketidakberdayaan kami Menghadapi persoalan-persoalan Yang akan kami hadapi Dan buat seluruh umatmu yang dengar-dengaran akan firmanmu Berkati mereka menjadi saluran berkatmu Inilah doa kami Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Serta persekutuan Rohul Kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Jemaat yang dikasih Kristus Demikian firman Tuhan Untuk kita hari ini Dan itulah yang menguatkan kita Melakukan pekerjaan kita hari ini Tuhan memberkati Shalom Horas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!